selamat menikmati pasti dalam bahasan disebutkan bahwa mufrod yang ini dari khobar khobar terbagi menjadi dua jumlah ataupun mufrod mufrod sendiri ada dua yang pertama dia bisa berupa jamit yang dia itu kosong dari domir atau yang kedua ini mustak diambil dari kata yang lain maka disini mengandung domir dalamnya mustakin yang tinggal di dalamnya ditentukan oleh beliau seperti jamit zedun akhuka demikian juga zedun asadun maka disini singa makna singa disini tidak mengandung domir di dalamnya demikian kemudian kita teruskan dan sungguhnya hukum ini adalah untuk mustak aljari majrol fi'il untuk mustak yang dia itu berjalan sebagaimana berjalannya fi'il ini jenis khobar yang dia itu berupa mufrod bisa jamit bisa mustak mustak yang diambil dari kata yang lain seperti dicotohkan sedun ko'imun ko'imun ini khobar yang dia itu mustak diambil dari kata yang lain kalau kita perhatikan dari ko mayakumu ya kan kiaman kemudian ko'imun simfa'il disitu mengandung domir huwa tergantung dalamnya domir huwa jawasan boleh ya demikian maka disini disebutkan bahwa mustak disini adalah mustak yang berjalan berjalannya fi'il seperti apa kaismil fa'il simfa'il ya kan simfa'il itu kan berbuat seperti fi'il bisa berbuat seperti fi'il dia wismil ma'f'il juga bisa berbuat sebagai fi'il maka butuh kepada apa na'ibul fa'il dan itu bahwa sifat musyabah juga ini berjalan sebagaimana fi'il sifat musyabah itu disebutkan di mutamimah ini musyabah bismil fa'il ya dia itu mirip dengan isim fa'il seperti marrotu birojulin hasanin wajuhu nah disini sifat musyabah hasanin wajuhu jadi dia musyabah bi isim fa'il hasanin disini mirip dengan isim fa'il tidak lewat hasanin wajuhu dia marfuk wajuhu dengan apa dengan hasanin ini yang dia sifat musyabah bi isim fa'il jadi yang mustak berjalan seperti fi'il itu isim fa'il isim ma'ful siwa musyabah demikian juga isim tafdil ya af'ala afdolu ya menunjukkan lebih akromu lebih mulia dan isim tafdil fa'amah mali sajarian ma'juhu fi'il ada pun yang tidak berjalan sebagaimana berjalannya fi'il minal mustakot dari apa-apa yang diambil dari kata yang lain fa'alai tahammal domiron maka dia tidak mengandung domir di dalamnya ya tidak mengandung domir di dalamnya yang tidak diambil dari fi'il yang tidak berjalan dari sebagaimana berjalannya fi'il seperti isim alah isim alah ini disebutkan bukan majrol fi'il isim alat ini alat yang isim yang menunjukkan alat kalau di dalam syaraf itu kan nasurah insuruh nasuruh nasuruh mansuruh insur latansur mansuruh mansuruh min sarun nah kan demikian min sarun seperti miftahun kan gitu nahmu miftahun miftah apa berarti kunci berarti alat untuk membuka kan gitu jadi bahasa miftahun fainahu mustakun min alfadhi karena dia diambil dari alfadhi yang itu masdar kan demikian ya dia tidak termasuk dari majrol fi'il tadi yang disebutkan woleh tahamalu domiron nah maka seperti ini tidak mengandung domir ya karena apa li'anahu alah karena dia itu alat alat ya menunjukkan alat kunci dan seperti itu tidak mengandung di dalamnya domir kalau engkau mengatakan ini kunci tidak di dalamnya itu domir tidak ada di dalamnya itu mengandung domir tidak berarti tidak masuk dalam definisi ini ya karena mustak ini maksud yang dia itu aljarimajrol fi'il kan itu demikian juga yang mempunyai sigoh atau bentuk mafalun yang dimaksud dalamnya zaman atau makan mafalun zaman makan dan itu nasar seperti falai fulufalan failum mafalun uful hataful mafalun mafalun jadi mafalun itu ada ada berapa di situ zaman makan satu lagi apa tiga itu di situ masdar mimi masdar mimi kan itu nah disini yang dimaksud apabila dimaksudkan di dalamnya itu zaman dan makan diambil dari kalimat ar-romyi ya marma yaitu tempat tempat limparan atau waktu limparan kan itu marma disini maknanya tidak mengarung domit dalamnya ini tempat ya limparannya zed kan itu engkau maksudkan tempat limparannya aw zaman robihi atau waktu melimparnya kanal khabar mustaqon wala domir robihi maka dia termasuk khabar yang mustaq tetapi tidak mengandung domir di dalamnya kan itu berarti apa ya ini syarat disini tidak disebutkan ya karena disebutkan disini mustaqon fatakana muslim anahu yataham mal domir harus disitu mengandung domir berarti ini tidak tidak termasuk definisi karena tidak mengandung domir di dalamnya iya tidak apa tidak majrol fi'il kan gitu ya tidak mengandung domir di dalamnya berarti dia la domir fihi tidak ada domir di dalamnya wa innama yataham malul mustaqul jari majrol fi'il ad domir dan sesungguhnya mengandung mustaq itu yang dia itu berjalan sebagaimana majrol fi'il ad domir mustaq ini mengandung domir domirnya sebagai maful bih al mustaqnya sebagai fa'il ad domir mustaqnya ini yang dia itu mengandung domir syarat berikutnya juga apabila dia itu tidak merobakan dohir yang pertama disebutkan dia majrol fi'il kemudian mengandung domir kemudian bukan zaman makan demikian demikian juga disini ditambahkan tidak merobakan dohir syarat berikutnya juga apabila dia merobakan dohir nanti disebutkan contohnya apabila dia itu apabila dia merobakan dohir jadi dia beramal ini nanti contohnya jadi dia beramal maka dia tidak mengandung domir di dalamnya yang itu seperti contoh jadi sebagai apa ini fa'il ya karena fa'il itu dia seperti majrol fi'il tapi ternyata dia merobakan dohir berarti apa bagulamahu marfu'un bi'ko'im yang saya berdiri gulamahu kedua budak dia maka gulamahu ini marfu' bi'ko'im marfu' dengan ko'im gulamah itu dohir kan dohir tampak kan itu maka tidak mengandung domir disini tidak menisarap juga dan simpulan dari apa yang disebutkan anal jamit yatahamalu domir mutlakkan indal kufiyin sungguhnya jamit itu mengandung domir secara mutlak disisi kufiyun ya disisi kufiyin walayatahamal domiran indal basriin basriin mengatakan tidak mengandung domir seperti tadi sehidun ahuka nah itu kan tidak ada domir ya tidak ada domir dalamnya tapi menurut kufiyin mengatakan disitu ada domirnya kecuali menurut basriin ini apabila dita'wilkan dengan mustak kalau dita'wilkan menjadi mustak maka disitu mengandung domir seperti tadi disedun asadun ya dita'wilkan suja'un maka dia mengandung domir terlewat ini sekarang mustak jadi jamit tadi kan asalnya tidak ada domir kan itu menurut imun malik sekarang pembahasan tentang mustak masih bentuk kufiyin berubah mufrat mustak itu pengandung domir apabila tidak merupakan seperti tadi sehidun keimun gulamahu ini tidak menurut syarat berikutnya juga syarat yaitu dia majro fiil nahu sehidun muntalikun mana kufiyin muntalikun dia bentuk bentuk apa ini ya isim fa'il kan itu jadi mengandung disitu domir huwa dan dia tidak merupakan tuhir ay huwa disitu ada kandungan domir huwa fa'ilam yakun jarian majro fiil kalau tidak berupa majro fiil tidak mengandung sesuatu pun kan itu nah itu tidak ada domir dalamnya karena apa isim alat tadi kan itu juga marma disini zaman ataupun makan disini semenang lama dia itu terima kasih Terima kasih.